Pada Kamis 5 September, Gerakan Perlawanan Hezbollah Lebanon menargetkan posisi pasukan pendudukan Israel atau IDF melalui serangkaian operasi gabungan Hezbollah menyebut para pejuangnya meluncurkan serangan menggunakan pesawat Tirawak dan roket Kat Yusha. Serangan tersebut dilakukan dalam upaya membela bangsa Palestina di Gaza. Dalam rangka mendukung rakyat Palestina yang teguh di jalur Gaza dan dalam rangka mendukung perlawanan mereka yang gagah berani dan terhormat. Dan dalam menanggapi serangan musuh Israel terhadap desa-desa selatan yang teguh dan rumah-rumah yang damai. Pelawanan Hezbollah melancarkan serangan kompleks militer pada hari Kamis. 5 September dengan sekumpulan pesawat tanpa awak dan roket Kat Yusha terhadap Barak Ramot Naftali. Dan berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Kata pernyataan Hezbollah dikutip dari MNA. Pada hari yang sama Hezbollah juga menyerang dengan meluncurkan sekumpulan pesawat tanpa awak di pangkalan Komando Batalion Al-Sahl di Barak Beit Hillel. Serangan tersebut mengenai sasaran dengan akurat. Pada hari Kamis. 5 September. Hezbollah menyerang dengan segerombolan pesawat tanpa awak terhadap pangkalan Komando Batalion Al-Sahl di Barak Beit Hillel. Dan berhasil mengenai sasaran dengan akurat. Menurut Kantor Berita Nasional Lebanon. NNA. Hezbollah dengan mudah menggempur wilayah pendudukan Israel di bagian utara lantaran wilayah tersebut sangat rentan terhadap berbagai serangan. Baik berupa serangan roket, rudal maupun pesawat tanpa awak atau drone. Terima kasih telah menonton!